selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada video nasib dan hoki kali ini, kita akan mengajak sedulur semuanya untuk membahas beberapa ciri orang yang punya balungan emas, yaitu ciri orang yang akan kaya dan sukses di dalam hidupnya kaya raya ataupun miskin, sukses ataupun gagal, adalah rahasia dari alam semesta yang semenjak dari zaman dulu, sering dicari bocorannya oleh banyak orang yang penasaran dengan kondisi kehidupannya di masa yang akan datang jika panjenengan cermati, di dalam kitab primbon sendiri sudah menuliskan berbagai macam info mengenai hal tersebut mulai dari garis tangan orang yang bisa kaya, letak tahil alat keberuntungan, bentuk wajah yang hoki, hingga sampai pada perhitungan rumit mengenai weton kelahiran seseorang yang dianggap kelak akan bisa sukses namun pada kali ini, kita akan mencoba melihat ciri orang yang akan kaya melalui tulangnya, dimana dalam bahasa Jawa, hal itu dikenal dengan istilah balungan emas atau balungan sugih yaitu orang yang bisa kaya karena karakter dan perilakunya yang sudah mendasar, atau bisa dibilang sudah menjadi bawaan lahirnya ciri orang yang punya balungan emas atau ciri orang yang akan kaya dan sukses urutan pertama, adalah memiliki hati yang senantiasa bersyukur di dalam agama, ada diajarkan bahwa hati yang bersyukur bisa melapangkan wadah rezeki yang ada pada diri kita masing-masing memang benar adanya bahwa rezeki akan diberikan kepada manusia sesuai dengan porsinya masing-masing namun jika wadah rezeki kita besar, maka rezeki yang akan kita peroleh otomatis akan menjadi besar juga prinsip hidup orang yang bersyukur, adalah mampu melihat kelimpahan akan segala sesuatu dalam kondisi apapun juga bahkan dirinya juga akan ikut senang dan bersyukur melihat kebahagiaan orang lain jika panjenengan memiliki hati yang bersyukur mulai dari waktu bangun hingga menjelang tidur maka hidup panjenengan setiap harinya akan menjadi lebih bahagia dan rasa bahagia akan bisa menarik energi yang positif termasuk juga dalam mendatangkan berbagai rezeki dari segala penjuru ciri orang yang punya balungan emas atau ciri orang yang akan kaya dan sukses urutan kedua adalah mereka selalu berusaha untuk berbuat baik di dalam kesehariannya jika panjenengan adalah orang yang punya balungan emas atau bakat untuk jadi orang kaya maka panjenengan tidak hanya gemar dalam berbuat baik saja namun juga yang terpenting adalah hal-hal yang mendasarinya yaitu hati yang tulus dan juga ikhlas jika panjenengan rutin dalam berbuat baik kepada orang lain seperti bersedekah dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun dengan hati yang ikhlas panjenengan secara tidak sadar sedang menjalankan suatu hukum alam semesta yang bernama hukum tabur tuai dimana kelak, panjenengan juga akan mendapatkan kebaikan yang sama bahkan dalam jumlah yang lebih besar jika saat ini panjenengan merasa sebagai orang yang sudah kaya dan berkecukupan bisa jadi semua kenikmatan tersebut adalah buah dari kebaikan yang sudah panjenengan lakukan mungkin kebaikan panjenengan di masa lalu atau bahkan di kehidupan yang sebelumnya atau mungkin juga kebaikan yang sudah dilakukan oleh para leluhur di masa lampau ciri orang yang punya balungan emas atau ciri orang yang akan kaya urutan ketiga adalah memiliki kesabaran di dalam hatinya orang yang memiliki bakat untuk menjadi kaya dan sukses paham betul bahwa segala sesuatu yang besar tidak bisa diperoleh secara instan meskipun memang ada yang demikian namun kebanyakan tidak akan bisa bertahan lama karena pondasinya yang rapuh sehingga mudah runtuh di dalam kesabaran orang yang punya balungan emas bisa mempertahankan situasi hatinya agar supaya tetap fokus dan tenang akibatnya, dirinya akan selalu memiliki energi dan vibrasi yang positif sehingga dengan demikian akan menjadikannya sebagai magnet bagi segala kebaikan termasuk kekayaan dan kesuksesan yang cepat atau lambat pasti akan datang kepadanya ciri orang yang punya balungan emas atau ciri orang yang akan kaya urutan keempat adalah memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup tahukah panjenengan bahwa diri panjenengan adalah manifestasi atau perwujudan dari segala sesuatu yang selama ini ada di pikiran jika di dalam hati selalu berpikir bahwa hidup adalah kegagalan maka itulah yang akan terjadi begitu pula sebaliknya sebagai contoh adalah ketika panjenengan merasa ketakutan atau khawatir secara berlebihan terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi jika hal tersebut selalu dipikirkan maka dalam waktu yang singkat akan benar-benar terjadi dan menimpa panjenengan kemampuan pikiran yang dahsyat ini bisa panjenengan latih setiap kali ketika hendak tidur di malam hari misalkan saja panjenengan ingin memiliki sebuah mobil baru maka setiap kali hendak tidur bayangkanlah mobil tersebut mulai dari merek, jenis, hingga warnanya karena semakin detil bayangan tersebut maka akan semakin bagus pula hasilnya setelah bayangan mobil tersebut tercipta maka datangkanlah perasaan bahwa hal tersebut sedang benar-benar terjadi rasakan bagaimana panjenengan menjadi senang gembira, bahkan bangga ketika mengendarainya lakukanlah cara tersebut secara rutin untuk mewujudkan keinginan ataupun untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan namun, ada dua hal penting yang harus diingat yang pertama panjenengan jangan pernah memikirkan bagaimana hal itu akan terwujud dan yang kedua pastikan keinginan itu adalah sesuatu yang masih ada dalam jangkauan kemampuan ciri orang balungan emas atau orang yang bisa kaya urutan kelima adalah memiliki kebesaran hati untuk memaafkan orang yang memiliki bakat untuk menjadi kaya dan sukses salah satunya adalah orang yang mampu untuk memaafkan diri sendiri dan juga orang lain hal itu karena mereka sadar bahwa dendam hanya akan menarik berbagai hal yang negatif kepada dirinya dendam adalah penyakit hati yang sering menahan kesuksesan seseorang hal tersebut karena dirinya tidak bisa move on untuk melanjutkan kehidupan bahkan jika dibiarkan lambat laun hatinya akan menjadi hitam dan penuh dengan kenegatifan dan jika sudah demikian bagaimana mungkin rezeki dan kebaikan akan datang kepadanya ciri orang balungan emas atau orang yang akan kaya dan sukses urutan ke enam adalah mereka orang yang jujur dan apa adanya jika panjenengan adalah orang yang senantiasa jujur dan apa adanya tidak suka menjilat apalagi berpura-pura maka banyak orang yang akan menjadi semakin percaya semua kata-kata yang keluar dari mulut panjenengan akan dianggap sebagai suatu kebenaran dan dengan demikian tidak jarang panjenengan akan dipercaya untuk memegang amanah atau jabatan yang lebih besar kejujuran dan kebenaran yang panjenengan miliki entah bagaimanapun orang akan menutupinya kedua hal tersebut akan selalu bisa menemukan jalannya sendiri untuk menuju kepada kemuliaan kemudian ciri orang balungan emas atau orang yang akan kaya dan sukses urutan ke tujuh adalah memiliki optimisme dan semangat hidup yang tinggi orang yang menjalani hidupnya dengan penuh optimis dan semangat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi orang yang sukses dan mapan hal itu dikarenakan mereka akan menghadapi masalah dengan melihat sisi positifnya bagi mereka, masalah hanyalah sebuah jembatan untuk menuju kesuksesan itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang tujuh ciri orang yang punya balungan emas dan semoga dengan menyaksikannya akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan sebagai penutup admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan kelancaran serta kemudahan dalam mencari rezeki dan kemuliaan amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati